Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Mabuk dan membacok warga seorang pemuda di Mimika, diringkus polisi. Puluhan warga Merauke berunjuk rasa menuntut Pemprov bijak dalam penempatan ASN. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mimika ingatkan Paslon tidak memindahkan lokasi kampanye yang sudah ditetapkan KPO. Puluhan anak-anak asli Papua ini bergembira dan senang karena mereka mendapat alat tulis dari polisi. Kelompok belajar anak Papua hebat di Jalan Macan Tutul, Dok 5, Kota Ciepura, Sabtu lalu menerima bantuan alat tulis dan buku dari Satgas Damai Kartens. Selain menerima alat tulis, anak-anak juga mendapat makanan siap saji. Ketua Kelompok Belajar Anak Papua Hebat, Nathan Lengka, berterima kasih atas bantuan. Ini kegiatan kami belajar-mengajar sejak dari tahun 2021. Ini saya dengan Pak Sopi kita kumpulkan adik-adik yang disini, mengatapnya SD SMP, mereka yang tidak masih kurang membaca, menulis, menitum. Itu kita ajak mereka dari satu kompleks di atas ini. Ini yang mengajar ini, yang kakak-kakak yang memang mahasiswa semua, kita inisiatif untuk membantu adik-adik yang masih membaca, menulis. Seperti Tuhan, sampai hari ini yang sudah, yang dari mereka yang tidak tahu membaca, yang mereka yang tidak tahu menulis, mereka yang masih belajar abjadnya, masih ini, sudah seperti Tuhan sampai hari ini, mereka sudah lancar. Perwakilan Satgas Damai Kartens, Bripka Heribertus Tena, meminta anak-anak rajin belajar, sehingga mampu meraih cita-cita. Kami hadir bersama adik-adik dan kelompok belajar, anak Papua hebat. Kami sebelumnya sudah melihat asusias, anak-anak sangat tinggi untuk belajar. Walaupun di tengah keterangan batasan, kami melihat itu sebagai suatu motivasi belajar yang tinggi dari anak-anak, sehingga perlu didukung. Sehingga pada hari ini, kami datang sebagai wujud peluang kami di bidang pendidikan, khususnya untuk anak-anak, dengan harapan agar meningkatkan semangat mereka belajar untuk menunjuk ilmu, menggapai kecitaan mereka. Kelompok belajar anak Papua hebat sudah berdiri sejak tahun 2021. Nathan Lengkah bersama sejumlah mahasiswa, setiap hari Selasa mengumpulkan sekitar 40 anak-anak, yang sebagian besar putus sekolah di wilayah Doklima. dan mengajarkan mereka membaca dan menulis. Tim Liputan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Anggota DPRD Merauke yang baru dilantik, berjanji akan bekerja keras dan menampung aspirasi masyarakat, karena mereka sudah berjanji saat kampanye. Empat anggota Dewan yang baru, mengaku harapan warga adalah hutang bagi anggota Dewan, dalam melaksanakan tugas mereka lima tahun mendatang. Yang jelas, lima tahun itu saya tetap berbakti kepada masyarakat, saya menjadi solusi untuk masyarakat, dan komitmen saya dengan DAPIL yang saya sampaikan, sesuai dengan kampanye kemarin, saya akan buktikan lima tahun ke depan, untuk bagaimana masyarakat bisa puas, dengan apa yang menjadi jabatan saya, sebagai anggota Dewan terkini di lima tahun ke depan, saya tidak akan menginginkan masyarakat. Menya, buat terbaiklah buat masyarakat, untuk tertentu ini, kami juga baru, sempurna, mohon hubungan dengan masyarakat, untuk memasukkan resaran, tetap siap. Terima kasih. Melihat berapa bidang ini, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya, kira-kira apa yang harus segera dibenahi oleh pemerintah ini, Pak, dari segi anggota Dewan, melihat kecamatannya ini, Pak? Kesehatan dan pendidikan, mungkin sudah banyak yang dilakukan, tapi setiap pelayanan pasti ada kekurangan. Semoga nanti, ke depannya, aku bisa berkolaborasi dengan pemerintah, untuk memenai. Ya, tetap komitmennya, tetap. Yang pertama itu, judul besar itu, melayani rakyat, yang ada di komutan Merauke, karena saya kebetulan sudah, hidupan sudah masuk periode ketiga, jadi yang komitmen saya tetap, bagaimana saya bisa menyambung aspirasi dari, semua warga masyarakat yang saya punya. Kita tentunya akan melihat dulu, situasi lamburan-lamburan dari masyarakat, minimal kita ini anggota Dewan yang baru, bisa benar-benar mengawal aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Dari beberapa bidang, kesehatan, pendidikan, kira-kira apa yang segera harus dibenahi ini, Pak Dewan? Untuk hal ini, perlu tentunya kita bicarakan bersama, karena nanti setelah pelantikan, mana hal-hal yang paling urgent dalam hal ini. Mungkin bisa saja pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Tentunya nanti akan dibahas ke dalam. Mereka juga berjanji akan bekerjasama dengan pemerintah daerah Merauke untuk membangun Merauke dan menyejahterakan masyarakat. 30 anggota DPRD Merauke dilantik pekan lalu. Tugas utama mereka adalah mengawasi pembangunan, menyusun aturan, dan menganggarkan dana pembangunan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yun Rumbarar bersama tim redaksi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanya beri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.